4. Memilih punya cicilan ketimbang beli cash Rafi mengaku ingin selalu punya cicilan saat itu sebab kondisi tersebut membuatnya terus terpacu untuk bekerja namun tak hanya sampai di situ ia pun memiliki strategi yang baik untuk hal tersebut setelah cicilan tersebut rampung ia akan menjual barang tersebut dan kembali membeli barang baru dengan cara yang sama jadi setiap apapun itu udah gak apa-apa deh gue nyicil supaya gue inget terus nih ada beban ujar putra amikonita itu tapi gue dulu pernah nyicil aja gue pernah waktu itu sampai gue pernah paling mentok itu punya cicilan itu sampai sebulannya itu hampir 2 miliar bumi nyicil bumi 2 miliar bulan Rafi mengaku ingin selalu punya cicilan saat itu sebab kondisi tersebut membuatnya terus terpacu untuk bekerja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati